Israel saat ini menempatkan militernya dalam siaga tinggi di tengah panasnya konflik di Timur Tengah. Pentagon mengatakan pihaknya mengirim kapal selam berpeluru kendali ke kawasan tersebut dan mempercepat kedatangan kapal induk kedua. Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang kemungkinan tanggapan Iran dan Hezbollah terhadap pemurahan para pimpinan militan di Teheran dan Beirut. Israel menetapkan tingkat kewaspadaan tinggi bagi militernya untuk pertama kalinya bulan ini setelah mengamati persiapan Iran dan Hezbollah untuk melakukan serangan, kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut. Israel tidak tahu apakah serangan akan segera terjadi dan bertindak berhati-hati, kata orang tersebut. Kepala staf militer Herzi Halefi menyetujui rencana tersebut pada hari Senin dan mengatakan persiapan ofensif dan defensif sedang berlangsung, menurut militer Israel. Amerika Serikat telah berbagi informasi intelijen yang telah dikumpulkannya tentang perubahan postur pasukan Iran, menurut seorang pejabat Amerika Serikat. Namun pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa mengidentifikasi pemindahan aset militer tidak memberikan informasi yang cukup untuk menentukan waktu terjadinya serangan potensial. Amerika Serikat dan empat sekutu Eropa meminta Iran untuk menarik diri dari ancaman serangan militer, menurut pernyataan bersama dengan Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia yang dirilis oleh Gedung Putih. Amerika Serikat telah memperingatkan Iran secara langsung dan melalui perantara bahwa Iran dapat mengalami pukulan telak jika melancarkan serangan besar terhadap Israel, The Wall Street Journal melaporkan minggu lalu. Brigadir Jenderal Ashgar Abbas Al-Ghulizadeh, seorang komandan cabang provinsi Komsgarda Revolusi Islam, mengatakan bahwa pasukan Iran menunggu perintah pemimpin tertinggi, entah untuk bersabar dan bertahan atau merespons, menurut laporan dari kantor berita mahasiswa Iran yang dikelola pemerintah. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan kepada Galan melalui telepon pada hari Minggu bahwa pengerahan pasukan Amerika Serikat memperkuat postur militer Amerika Serikat di Timur Tengah, mengingat ketegangan baru-baru ini dan mencerminkan komitmen untuk mengambil setiap langkah yang mungkin untuk membela Israel. Sepasang pembunuhan tingkat tinggi di ibu kota Lebanon dan Iran akhir bulan lalu meningkatkan acaman konflik yang lebih luas setelah 10 bulan perang di Gaza antara Israel dan Hamas sekoto Iran.